Rai Utami atau yang sering disapa Rai, perempuan yang dikenal sebagai presenter olahraga ini namanya mulai dikenal masyarakat sejak menikah dengan seorang pengusaha bernama Pablo Putra Benua. Pasangan ini selalu muncul dengan berbagai macam sensasi dengan sebuah video kontroversial yang mereka unggah di channel Youtubenya. Rai dan Pablo kerap dituding membuka aib orang lain, memanfaatkan momen dengan mengangkat isu artis yang tengah diperbincangkan publik demi eksis di dunia hiburan. Seperti baru-baru ini yang sedang viral, Rai pun mengunggah konten video belak-belakan Gali Ginanjar soal kehidupan masa lalunya dengan mantan istrinya, Fairus. Sontak video tersebut mendapat cibilan pedas dari warganet karena Rai dianggap mengungkit kembali masa lalu Gali Ginanjar dengan mantan istri. Padahal mereka telah memiliki kehidupan pribadi masing-masing. Apakah Rai Utami memang sengaja mengunggah konten tersebut demi sebuah eksistensi dengan tujuan untuk kembali pansos alias panjat sosial? Saksikan klarifikasinya sesaat lagi, hanya di pagi-pagi, pasti happy! Saksikan klarifikasi Wow! Oke! Aduh lagunya sangat khas ya kalau di sini. Oh kenapa? Lagunya tuh dung gitu kan, sangat khas gitu kalau di sini. Menyenangkan kan? Bukan menyenangkan, panas. Oh panas ya. Tapi kalau yang disampaikan gak benar kenapa mesti panas? Santai aja. Betul sekali Koncita. Reutame, artis sekaligus youtuber yang akan mengklarifikasi video Gali Ginanjar yang lagi viral, kita lihat dulu videonya Check this! Sebelumnya yang tadi gua buka kedung saji ikan asin, itu udah diopakin Nah itu kan sebagai suami gitu ya, maksudnya kan ga komplain gitu kan ada bau-bau tidak sedap dari pasangan Itu kan pasti kamu apa dong, kamu bersihin dong atau kamu... Kan di salun itu udah banyak juga perawatan ya kan, ratus lah apa segala macem, ratus wangi apa segala macem Itu lu ga pernah nyaranin ke dia apa gimana? Kalo gua orangnya begini, kalo misalnya gua, eh lu bau? Gua takut dia drop, ya kan? Bagaimanapun waktu itu masih ada hubungan, gua juga ga mau dong bikin dia kecil hati, ya kan? Langsung, kalo gua orangnya eksekusi, bawa ke dokter Sudah karena dokter yang ngomong, akhirnya dia percaya kan, karena kan orang-orang kalo bilang bau ketek Oke pertanyaannya, ini yang diceritain Gali ini beneran inisiatif dari Gali? Atau memang di create sebelumnya, sebelum syuting? Jadi kita kan memang ada konten mulut sampah ya, nama konten aku itu mulut sampah, jadi konten aku mulut sampah itu membicarakan fakta-fakta Baik sudah terjadi beberapa tahun yang lalu maupun yang sekarang gitu Berarti secara langsung Gali Ginajar itu menceritakan soal ituannya fakta dong? Ya, belum tentu bener ya Ya, belum tentu bener juga kan? Kalau berdasarkan aku, kan aku sebelumnya sudah confirm ke Gali gitu Ini semua berdasarkan fakta ya bro, katanya Iya kok fakta Itu dari Gali sendiri, inisiatif apa kamu yang nyuruh? Ya, sebelum syuting ada janjian dulu ga? Ga ada, spontan aja gitu Oh jadi kamu sendiri kaget? Ya makanya ekspresi aku kan, ah masa gitu kan? Oke Coba diulang gitu kan, karena ga nyangka bakalan keluar kata-kata itu Pertanyaannya? Iya Kamu percaya ga sama apa yang dikatakan Gali? Ya, ga tau karena disitu aku hanya posisi menanyakan kan Menanyakan, kemudian hak seseorang untuk menjawab secara detail atau cuma sekilas Atau tidak mau menjawab pertanyaan aku itu kan hak dia ya Ya Jadi disini aku hanya sebagai media nih, aku nanya kayak, Papi Uya deh Kenapa kamu bercerai misalnya? Iya Alasannya begini-begini kenapa kamu putus? Kau nanya gue, cerai emang gue cerai sama siapa ya? Kau kan Kan waktu itu, kan kalau setiap narasumber nih ada masalah Oh iya, ya misalnya Pasti, misalnya, Conchita kenapa putus sama pacarnya? Bang Bily kenapa putus sama yang kemarin? Gitu kan Tapi, tapi, tapi kan gini nih, maksudnya ini yang dibahas sama Gali kan Katanya fakta mengenai mantannya dia nih, pasangannya dulu gitu Kamu kan juga sebagai seorang perempuan nih Re, yang juga punya suami gitu. Begitu denger Gali ngomong kayak gitu, hal yang pasti nyakitin buat cewek. Kenapa gak kamu cut aja di videonya? Jadi gini, aku kan di video itu malah menyarankan. Pada saat dia bilang, kenapa kamu gak menyarankan untuk ke salon gitu loh. Kalau memang bener mantan kamu kayak begitu. Tadi belum tentu bener kan? Ya kan aku menanyakan, kalau memang jawaban dari jawaban dia aku bertanya balik dong. Kenapa kamu kayak gak ajak ke salon supaya misalnya harum gitu kan, wangi. Terus kata dia, udah ke dokter apa segala macem gitu kan. Jadi, oh yaudah aku disitu memposisikan diri sebagai netizen dong. Karena baru tahu pada saat itu ditanyakan. Tapi risih gak sih pas denger dia menjelaskan detail gitu tentang ya mantan pasangannya dia. Kamu kan juga udah berkeluarga, udah punya suami. Bayangin kalau misalnya posisinya dibalik gitu. Tiba-tiba suami kamu menceritakan hal itu ke orang lain, risih gak sih? Ya itu resiko. Kita kan maksudnya punya keburukan atau kekurangan yang orang lain mau menceritakan ya itu kan terserah orangnya kan. Ya gak sih misalnya Conchita nih punya mantan. Mantan Conchita nyeritain ke orang atau di sosmed. Ya berarti kan itu resiko. Kita kan, aku disini kan hanya menanyakan. Berarti kamu memediakan dong orang-orang untuk istilahnya kayak menjatuhkan orang lain gitu. Enggak begitu. Jadi aku hanya, apa namanya. Aku confirm sebelumnya. Ini fakta kan? Fakta. Oh yaudah. Tapi tahu dari mana kalau itu emang benar-benar fakta? Tahu dari Gali. Kan cuma Gali doang belum dikonfirmasi ke pihak sebelahnya. Ya silahkan dibuktikan. Kan aku disitu menulis di captionnya Youtube itu. Silahkan saya membuka diri. Oh ada tuh. Terhadap video ini kami membuka dengan porsi yang sama. Kayak misalnya Gali 30 menit aku akan berikan porsi yang sama. 30 menit juga. Oke. Gitu loh. Jadi kayak pagi-pagi happy juga kan sama dong. Oke. Pihak saya ini ngomong tentang ini nih nih. Pihak sana gak terima akhirnya diundang juga gitu loh. Oke setelah viral videonya kamu merasa bersalah atau tidak? Justru ada beberapa yang DM ke saya katanya Mbak. Ray setelah lihat video itu jadi saya langsung mengutamakan kebersihan dan keharuman untuk suami saya. Gitu katanya. Jadi kamu tidak merasa bersalah setelah video itu viral. Ya gimana ya. Apa emang justru malah merasa diuntung kan jadi subscribernya banyak. Kalau misalnya merasa diuntung kan enggak. Yang pertama subscriber aku udah banyak sebelum dari video ini. Yang kedua kalau misalnya ada orang yang bilang pansos. Tidak perlu dengan Gali pun aku udah pansos kan. Tapi kalau menurut gue sih Ray. Kalau misalnya lu bilang lu cuma medianya doang. Lu nanya seseorang dan seseorang itu berhak jawab atau tidak. Kalau menurut gue ketika ada kata-kata seperti itu. Langkah baiknya itu di cut. Mungkin ini ditayangin sama lu mungkin lu pengen viral atau pansos kali. Maksudnya kalau mau pansos gak perlu dengan Gali. Kan kemarin saya udah ngomongin yang lebih punya nama lagi gimana gitu. Tapi kan dari Gali viewersnya berapa nih sekarang berarti? Video itu udah viral berapa sekarang yang nonton? Sedikit sih kalau dibanding dengan video-video ku yang sebelumnya. Iya lu kalau mau viral sama artis yang. Iya maksud aku yang video Gali ini 500 ribuan. Sedangkan aku di sebelum-sebelumnya udah 4 juta 5 juta viewernya. Berarti kalau sama Gali bukan pansos tapi kalau sama yang lain baru pansos. Iya bisa dibilang kayak begitu sih. Sedangkan kata lain kamu bilang apa yang sama Gali kalau mau pansoskan kemarin udah sama yang nama-nama besar. Jadi menurut kamu Gali itu bukan artis besar. Saya gak mau bilang begitu loh. Iya dengan kata lain begitu kan? Enggak juga saya gak bilang begitu. Oke ini lu kalau mau cari pansos artis-artis yang besar benar. Misalnya Bang Billy gitu. Iya gak usah diomongin lagi siapa yang gak bilang. Ya lu perut lu besar Bil, perut lu. Oke tapi lu gak takut dituntut bikin konten begini. Setiap orang sama aja kayak pagi-pagi happy. Ada orang yang membuka aib seseorang. Pagi-pagi happy takut gak dituntut. Ya kalau kita kan berimbang, kita berimbang. Kita juga berimbang. Aku juga silahkan kalau misalnya ada pihak yang terkait untuk memberikan. Malah kita berharap gitu kalau bisa ada berimbang dari apa namanya pemberitaan tersebut. Jadi sama aja setiap orang itu berhak untuk misalnya tidak terima atau apapun kepada seseorang. Ataupun kepada apapun ya berhak. Kayak aku nih misalnya diomongin sama orang disini. Pagi-pagi happy happy ternyata gak bisa. Aku berhak juga menuntut. Ya gak ada masalah sih itu istilahnya setiap orang berhak melakukan itu. Tapi pernah gak sejauh ini ada yang coba untuk nuntut. Atau mungkin ngirimin surat secara langsung ke kamu gitu. Tentang video-video kamu di Youtube. Kan udah beberapa kali agak senggol-menyenggol kan. Pernah gak ada? Belum pernah ada sih. Belum pernah? Belum pernah ada. Kalau netizen-netizen gitu yang ngebully juga gak ada yang ekstrim. Dulu kan kamu katanya. Kalau netizen ngebully sangat ekstrim. Tapi kita gak pernah tanggepin ya. Karena kan gini. Aku aja berkomentar tentang suatu hal. Komentarin orang. Jadi kalau aku pribadi dikomentarin sama netizen kenapa harus marah gitu loh. Kan namanya resiko selebriti yang kata Youtuber apalah itu. Di komen jangan marah dong. Ya tapi intinya di dalam permasalahan ini Reh. Yang gak worth it ketika seseorang nih cowok. Yang mengumbar aibnya. Eh mengumbar mantan. Yang bisa dibilang itu aib. Itu kan sebenernya gak etis didengar sama alayak banyak orang gitu loh ya papi ya. Jadi kan kayak masalah-masalah gitu gak perlu diceritain kasar seperti itu. Sebagai seorang wanita pertanyaannya benar kata Billie. Kamu merasa Gali membongkar soal mantan istrinya itu benar atau? Salah sih. Jangan dijawab dulu pemirsa setelah ini tetapi pagi-pagi pasti. Happy. Doa ya semua.